Udah, ini baru setengah ini, 23 plus 5 meter Mari kita delan, cuma karena baru ada COVID-19 Jadi kita lebih baik di rumah saja Kita bantu para tenaga medis yang sudah berjuang Sepenuh tenaga untuk menghadapi virus corona Jadi kita tiba di rumah, jaga jarak Dengan orang lain, supaya persebaran virus corona bisa terkontrol Oke, kita kembali ke review Dua minggu yang lalu, aku beli sebuah tas ultralight Kapasitas 30 liter Cuma setelah aku cek, ternyata itu jauh lebih besar dari tasku 40 liter Jadi aku beli lagi, ini tas yang lebih kecil Dengan kapasitas 23 plus 5 liter Tasnya itu kurang lebih seperti ini Ini kecil ini sebenarnya Kalau dipanjangin Lebih jelasnya kita lihat detilnya Jadi ini tasnya GBLG dari Dari ini Dari any inch Kapasitasnya 23 plus 5 liter Dan ukurannya ini panjangnya tadi Aku ukur 65 cm Lebarnya ke sana itu 35 dan tebalnya sendiri Aku ukur yang bawah sini tadi itu tebalnya 18 cm Materialnya ini dari recycle fabric Aku suka karena dia lembut, dia halus sekali Jadi tidak kaku Tidak kaku seperti plastik Luarnya seperti ini dan dalamnya itu mengkilap Seperti ini Kayak kedap air Tidak tahu ini water proof atau enggak Selain kompartemen utama Yang di dalam ini yang kapasitasnya 23 plus 5 liter Di luar ini ada mesh yang stretch juga, dia bisa molor Di kanan kiri juga ada Ada side pocket Di belakang ada untuk naruh bag system Bisa kasih sheet pad Yang aku suka juga ini Paddingnya ini lumayan tebal ini Dilihat dari jahitannya ini juga lumayan bagus ini Aku suka meshnya juga lebih bagus dari mesh yang terakhir aku beli Bahan lebih bagus, meshnya lebih bagus Terus wajar karena ini juga lebih mahal ini harganya Meskipun kapasitasnya lebih kecil Ya ini tadi barusan aku ukur ini Paddingnya itu sekitar 15 mm Jadi 1,5 cm Lumayan tebal untuk tas sekecil ini Selain mesh ada juga ini tali-tali Untuk mengikat Misalkan ada mau barang yang mau ditaruh di luar Ini dari jahitannya lumayan bagus Cuma satu ini aja yang agak mengganjal Di sini nih Tapi enggak begitu masalah sih sebenarnya Karena secara umum jahitannya bagus dan buckle-backelnya juga sangat kuat Aku suka ada sedikit warna silver di sini Oke jadi supaya lebih yakin kapasitas 23 plus 5 liter itu bisa masuk apa aja Mari kita tes tes sekecil ini Kita isi beberapa kelengkapan utama kalau kita trekking camping Di sini yang utamanya ada sleeping bag dari eger Ini yang kecil Masukkan dulu Kemudian ada ini working set Dia yang 101 Dalamnya sudah ada kandis bersama kompornya Masukkan di sini Kemudian ada sleeping pad dari mongbel yang kecil Kemudian ini yang terakhir ada tenda Tandai-tandai dari mosca Nanti aku buatin reviewnya Baru berapa aku pakai Kalau sudah kondusif baru aplikasi reviewnya nanti Nah ini baru ke isi setengah Ini kalau ini Baru ke isi setengah ini Ini aja Taruhnya asal gak Gak di Gak di Taka dengan rapi Kalau dilapikan bisa lebih Lebih bagus lagi Nah ini Cuma segini nih Isi setengah Jadi 23 plus 5 liter itu Kalau cuma Seluruh Tracking Seluruh camping itu Lebih dari cukup Aku pikir Ini tinggal masukin Logistics sama keju Sama beberapa printeran yang lain Kita keluarin ini Udah Kita coba masukin di sini Stop Oh iya Ini aku ada botol juga ini Supaya lebih pasti Ini botol kapasitas 1 liter Masuk Ini Ini Biasa Yang 660 mili Bisa masuk dengan baik Nah ini penampakan Tas GBLG V1 Dari Ini Anjing Aku suka sekali bahannya 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 lembut Tapi Terkesan kuat Dan yang paling aku suka adalah ukurannya Aku juga suka ini Ada Merah putih Bangga buatan lokal Ini botol yang 660 Sisa banyak Ini yang 1 liter Itu Kayaknya dikasih Satu setengah Satu setengah Satu setengah Mungkin cukup Kayaknya Seperti ini Seperti ini Tengah Oke Kemudian Dia lumayan kuat Cuman Sedikit agak berat Jadi 490 30 gram Jadi Untuk Kapasitas Itu sedikit lebih berat Dibanggung Dibanggung Masih Lebih ringan Daripada Tasku sebelumnya Yang 40 liter Jadi Aku suka sekali Kalau kalian suka Cek aja Di IG nya Ini harganya Rp305.000 Rp15.000 Ke Jogja Jadi 320 Dapat Tas Kapasitas Plus 5 Liter Mereka punya juga Kapasitas 30 Plus Sekian Gak tau Sejadinya Silahkan cek Terima kasih sudah nonton Mudah-mudahan Virus Corona ini Segera musnah dari muka bumi Dan kita semua bisa Jalan-jalan Masih